Intro Kasus uap yang menjerat oleh kota Bandung, Yana Mulyana terkait pengadaan CCTV dan internet service provider ISP mulai disidangkan di pengadilan tipiker Bandung Rabu Siang. Sidang perdana ini dimulai dari tiga terdakwa penyuap Yana Mulyana yakni Suni Setiadi, Beni, dan Andreas Guntoro. Sidang perdana kasus uap yang menjerat oleh kota Bandung, Yana Mulyana terkait pengadaan CCTV dan internet service provider ISP digelar di pengadilan tipiker Bandung Rabu Siang. Dalam sidang dakwaan ini, penuntut umum KPK menghadirkan tiga terdakwa yakni Suni Setiadi selaku direktur utama PT Sivo Beni selaku direktur PT SMA dan Andreas Guntoro selaku manajer PT SMA ketiganya merupakan penyuap Yana Mulyana. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK menyebut ketiga terdakwa terbukti telah melakukan suap terhadap wali kota Bandung, Yana Mulyana untuk mendapatkan proyek dari disub kota Bandung. Menurut Jaksa, terdakwa Suni Setiadi telah memberikan uang sebesar 186 juta kepada Yana di Pendopo untuk mendapatkan proyek ISP sedangkan kedua terdakwa lainnya yakni Beni dan Andreas terbukti telah memberikan uang sebesar 700 juta lebih secara bertahap untuk proyek pengadaan CCTV. Untuk ketiga terdakwa Jaksa KPK dalam dakwaannya menjerat ketiga terdakwa dengan pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor. Sampai nanti di Taiwan itu Ya karena gini ya, kami menyusun dakwaan itu kebenaran fakta di bekas perkara ya Jadi untuk kebenaran materi itu harus diuji lagi di persidangan Tentunya kami belum bisa memastikan apakah betul kekerangan yang di bekas perkara itu sesuai dengan Faktanya ya, ini harus kita uji lagi di persidangan Jadi rekan-rekan bisa lihat lah, mengawal sidang ini bagaimana fakta yang terungkap di persidangan Termasuk para pihak lainnya mungkin ada yang menikmati atau apapun kita buka Karena kan ini kan, kita kan tahu tadi persidangan itu seminggu dua kali Akhirnya kan ada yang harus dinaikkan, diprioritaskan begitu Jadi kita harus disusun lagi Kita rencana akan panggil lah, semua yang ada di bekas rencana akan panggil lah Kita lihat dulu kepentingannya untuk pemujian kita bagaimana Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum ketiga terdakwa tidak akan melakukan eksepsi Sehingga sidang selanjutnya, Jaksa KPK akan menghadirkan sejumlah saksi Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan